Artis Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Kamis, 4 April 2024, kemarin. Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi karena suaminya Harvey Mois terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Namun siapa sangka, nasib Sandra Dewi berbeda jauh sebelum menjadi artis terkenal. Ia berasal dari kalangan orang biasa. Diketahui dulunya Sandra Dewi pernah berjuang berjualan baju di pasar. Berbeda dengan yang terjadi saat ini. Selama menikah dengan Harvey Mois, Sandra Dewi semakin moncer. Ia kerap memamerkan kehidupan mewahnya melalui Instagram pribadinya. Sandra Dewi dan Harvey Mois pun disebut tak hanya memiliki aset di Indonesia tapi juga di luar negeri. Salah satunya adalah rumah mereka yang terbilang mewah di Melbourne. Australia. Selain itu, keduanya juga memiliki aset berupa mobil mewah tipe Mini Cooper dan Rolls-Royce. Namun kini Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah menyita dua mobil mewah milik suami Sandra Dewi itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!